Alhamdulillah di tangan saya ini ada sebuah buku satu buah buku yang ditulis langsung oleh Putra Bendahara pertama kali dari pendiri Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang sekaligus beliau Mbah Burhan merupakan pendiri-pendiri embryo dari Nahdlatul Ulama Kanjeng Pangeran Kiai Haji Muhammad Abdul Gufran Al-Bantani Adinagoro yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT dan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke seluruh keturunan Nabi Allah Adam baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat semoga kita semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan akan bersama-sama beliau nantinya untuk menempati rahmat Allah di yaumil akhir Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah saya ucapkan selamat berjumpa kembali bersama Al-Juhala Al-Majnuni Ba'dal Junun yang mohon maaf katanya orang yang arogan ada yang menyebut saya ini pembenci habaib ada yang menyebut saya ini adalah pemecah belah enggak tahu yang dipecah belah itu apa yang enggak faham aku Alhamdulillah saya ucapkan yang menyebutkan sukenng rawuh dumateng kanjeng sinuwun pakubwono ke-13 beserta permaisuri ibunda ratu juga dumateng panjenengan ibun sinuwun hamengkubwono ke-10 ingyukyokarto serta para raja-raja yang masih memiliki kebijakan-kebijakan hukum dan adat istiadat di keratonnya masing-masing untuk menopang bahwasannya negeri kita ini dibangun memang asli dari terah kerajaan dan terah kasunanan Alhamdulillah walaupun ada sebagian orang yang menyatakan bahwasannya terah wali songo itu sudah terputus Alhamdulillah dengan pernyataan ini tali silatul rahmi di kalangan keturunan-keturunan wali songo yang mana diantaranya pemegang pemangku kebijakan pemangku hukum di Republik Indonesia ini masih diakui sebagai terah dari kasunanan dan terah dari keraton kita sangat bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjadikan kita ini dari tanah minat turab bahkan Allah menciptakan kita ini dari sesuatu yang tidak betah kita pandang kita pegang bahkan sesuatu yang menjijikan bila itu tidak bersumberkan dari kita sendiri tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah dan di hadapan manusia lainnya karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah yang lemah ada pun kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini karena ada ahlakul karimah dari kanjeng Nabi Muhammad s.a.w sehingga beliau menjamin kita semuanya untuk menjadi umat Nabi Muhammad di akhir zaman saya teringat dari penyampaian para guru-guru kita terdahulu ada beberapa doa Nabi Muhammad yang diterima oleh Allah Nabi Muhammad berdoa supaya umatnya tidak mati dengan kelaparan Alhamdulillah semua semua umat Nabi Muhammad kebanyakan ini obesitas gemuk-gemuk Alhamdulillah cukup lebih dari cukup untuk makan Alhamdulillah walaupun di bagian di belahan dunia tadi tadi saya dapat berita bahwasannya ada di negara timur tengah di Yaman itu yang menderita kelaparan kesulitan kesulitan pangan Alhamdulillah saudara kita yang dari Tiongkok membantu dengan sekian ratus miliar kalau dirupiahkan itu dengan sekian ratus miliar untuk pangan walaupun banyak dari keturunan keturunan Yaman yang berada di Indonesia ini membenci orang-orang Tiongkok Islam masuk ke Indonesia pertama kali itu menurut ahli sejarah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama beliau Almarhum Kiai Hagus Sunyoto itu menyatakan hasil riset hasil penelitian para sejarawan Islam masuk ke Indonesia ini di tahun 674 insyaallah seperti itu ini kita menukil ilmu yang dimiliki oleh Almarhum Kiai Agus Sunyoto di era Bani Umayyah kekuasaannya Bani Umayyah pada saat itu diterima oleh keraton atau kerajaan Kalingga dengan seorang ratu perempuan bernama Ratu Sima ini sejarah kalau sejarah itu bisa versi A versi menurut dari hasil penelitian kemampuannya untuk meneliti sebuah kejadian di masa lampau kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para habaib ini perlu dipertanyakan kevalidasiannya kalau tidak ada para habaib katanya kita ini masih menyembah pohon sejak kapan orang Nusantara ini menyembah pohon apakah sudah tidak ada keyakinan bahwa sang yang esa itu ada ajaran Nabi Allah Ibrahim itu sudah sampai lebih dulu ketauhid dan ini sudah sampai lebih dulu ke tanah air Nusantara maka wajar kalau ada seorang sejarawan mengungkapkan bahwa sahnya Islam masuk ke Indonesia ini jauh sebelum wali Songo sekalipun dibawa oleh para beliau yang menerima ilmu lebih dekat daripada kita kepada Rasulullah pada saat itu di masa 670an bahkan bahkan ada seorang sejarawan mengungkapkan yang menyampaikan kalimat tawhid ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ke tanah jawa ini diterima oleh ratu sima itu adalah muawiyah bin abi sofyan nah ini ini sejarah ada pun untuk kevalidasiannya untuk kevalitannya untuk kebenaran hakikinya wallahu a'lam bisawab tapi ini adalah sejarah yang tidak boleh bila sejarah ini sudah divalidasi berdasarkan fakta dan data yang sudah digali melalui riset yang bertahun-tahun tidak bisa dibelokkan atau dibatalkan yang bisa itu disempurnakan buktinya apa kalau kita berbicara enam ratus tujuh puluhan masehi mungkin itu jauh dari nalar dari daya ingat kita dari daya fikir kita kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia makanya pemerintah Belanda kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900 berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jeripayah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum adat istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu dan hasil jeripayah dari pemangku-pemangku agama pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura beliau adalah menantu dari sehonah holil bangkalan yang bernama Raden Mas Toro Muntoha nah ini ini jarang muncul ini tapi Alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang karena apa dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia ini memancing ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar kaum pendidikan kaum akademisi kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia Indonesia kalau bangsa ini berdirinya bangsa ini kedaulatan bangsa ini dibuat main-main ini ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang bukan masalah benci dan cinta bukan sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan benci pun demikian bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci nah ini kan framingnya framing adu domba namanya kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci ini adalah tokoh adu domba adu domba tokoh yang tidak memiliki validasi dengan data ilmiah kita tidak pernah berjumpa dengan beliau kiai burhan kiai kahar pendiri pendiri embryo embryo nahdlatul ulama tapi melalui data catatan yang sejaman nah ini kemana-mana ini nanti ini sejaman ini sejarahnya kiai burhan diambil menantu oleh kiai kahar dinikahkan dengan putrinya kiai kahar yang bernama ibunya iqotijah disini tertulis bahkan di data yang dibawa oleh kolonial sekalipun menyatakan kalau kiai burhan adalah pendiri dari embryo nahdlatul ulama bahkan beliau adalah bendahara dari nahdlatul ulama yang pertama ini data ini data bukan masalah cinta dan benci kalau ada orang yang mengaku kemudian NU ini didirikan oleh klan tertentu dibantu oleh klan tertentu datanya harus berbicara kita buka kita buka kita buka datanya 1926 dideklarasikan sebuah jam'iyah yang bernama nahdlatul ulama siapa pemberi nama nahdlatul ulama nah ini pemberi nama nahdlatul ulama kiai haji mas alwi apakah kita tidak boleh kalau membicarakan kiai haji mas alwi jasa beliau terhadap negeri ini terhadap perkembangan pendidikan beliau juga ikut mendirikan jam'iyah takmirul masjid jam'iyah pesantren nahdlatul waton loh ini jauh sebelum NU berdiri ini baik data kemudian ada klan tertentu mereka menyatakan bahwasannya nahdlatul ulama didirikan atas restu para habaib sebentar dulu karena santri-santri pada saat ini sudah pintar-pintar mencari data sudah pintar mencari data saya peringatkan sudah sering saya ingatkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah berdirinya berdirinya nahdlatul ulama jangan ke Jakarta datang ke Surabaya datang ke Gersik datang ke Situarjo karena berdirinya nahdlatul ulama ini ada di Surabaya dengan lantaran apa nahdlatul ulama ini kenapa harus berdiri padahal pada saat itu Mbak Yayi Hasan Gipo mulai dari 1904 beliau sudah memisahkan diri dari SDI SDI ini adalah serikat dagang Islam yang didirikan oleh Kiyai Saman Hudi yang didirikan oleh Hos Cokro Amin Noto Mbak Wahab Hasbullah juga termasuk Mbak Yayi Hasan Gipo ini sejarah berdirinya bangsa Indonesia Kiyai Hasan Gipo Kiyai Kaha menghadang secara politik pergerakan Hindia Belanda Kiyai Toromontoha bergerak di akar rumput secara kultur menggalang seluruh pemuda yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke menghimpun sebuah gerakan untuk mempersatukan agar memiliki bangsa yang satu bangsa Indonesia bangsa Indonesia beliau mendaulahkan kepada seorang pemuda yang bernama Tabrani ini orang Madura harus paham kita ini dulu dijajah oleh Belanda kenapa kok Belanda bisa menjajah kita kenapa ulama-ulama Nusantara ini banyak yang dibantai banyak yang dibunuh oleh Belanda karena ada fatwa dari imigran-imigran itu ini kita bicara sejarah juga berdasarkan data data jadi tidak ngawur urusan cinta dan benci itu adalah urusan cinta yang tidak kesampaian urusan benci itu adalah urusan cinta yang sudah membosan membosankan kenapa kok ada gerakannya Sehnawawi di Hijaz kenapa ada gerakan Abuya Mama Armin di Mekah dan Madinah ini secara tidak langsung beliau beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri Menelial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah kita adalah bangsa yang kuat kalau kita mau bicara nasab kita diciptakan oleh Allah dari tanah kemuliaan bukan karena nasab kemuliaan itu karena akhlak karena ilmu dan kemuliaan itu karena perjuangan tidak ada ceritanya pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak itu tidak ada ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat sekarang ini di framing bahwasannya banyak si A berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan dia yang menciptakan dia yang membuat dia yang seperti ini tunjukin dong datanya kemudian setelah ditunjukkan datanya nah ini di verifikasi dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad bisa tapi mohon maaf kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad dari baginda Nabi Muhammad apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu apakah Imam Malik ini orang sesat mari sadarlah kita adalah bangsa bangsa yang memiliki satu tujuan tujuan kita apa gemahri pahloh jinawi makanya dari buku dari data-data yang ada di sini ini sekarang bermunculan bermunculan sejarahnya Mbak Yayi Hasan Gipom Mbak Yayi Kahar Mbak Yayi Burhan sejarahnya Kiai Mas Mansur berbicara tentang sejarahnya Kiai Mas Mansur saja kita kadang-kadang mohon maaf kita meremehkan Kiai Mas Mansur katanya dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama karena mengikuti fahamnya faham sesuatu dari negeri lain ini kalau mau ditelusuri kalau kita mau mentelusuri sejarahnya Kiai Mas Mansur tidak cukup satu malam menceritakan sejarahnya Kiai Mas Mansur kenapa Kiai Mas Mansur itu makamnya ada di Ampel karena Kiai Mas Mansur merupakan salah satu keturunan Sunan Ampel ayah beliau bernama Kiai Marzuki ini berteman baik dengan Kiai Darwes pendiri Muhammad Muhammadiyah maka ketika Nahdlatul Waton sampai nanti pada ke Matlaul Anwar ini jadi Matlaul Anwar ini merupakan komponen dari Madrasah Nahdlatul Waton karena Nahdlatul Waton pada saat itu berkembang pesat bukan hanya di Jawa Timur tapi sampai ke ujung Pulau Jawa di Pandegelang sana ini sampai di Banten ini keperannya Nahdlatul Waton ini sejarah yang harus kita ceritakan dengan kevalidasian dan berdasarkan data sungguh sangat rugi kalau orang yang mengaku NU orang yang ber-NU orang yang khidmat di NU orang yang menjadi warga NU tidak faham dengan sejarah berdirinya Nahdlatul ulama tidak faham dengan sejarah berdirinya Indonesia ini kan semuanya gara-gara Kiai gondrong ini sejarah muasis di utik-utik tidak bisa diungkap semuanya diungkap satu-satu tidak ada Kiai pada saat itu pada saat ini untuk mengholkan Kiai Hasan Gipo eh saya diperintahkan oleh Kiai gondrong yang katanya Kiai dobol katanya eh kamu yang ngomong kamu yang melabel Abu Yagufran dengan Kiai dobol nih saya mau kasih tahu munculnya duria 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 muasis nahdlatul ulama itu berangkat dari beliau Kiai Muhammad Abdul Gufran Albantani karena beliau yang menerima amanah dari Gus Dur beliau yang menerima amanah dari Gus Maksum beliau yang menerima amanah dari Gus Mi beliau yang menerima amanah dari Kang Ayib Buntet Cirebon makanya penting untuk diangkat para muasis muasis ini karena karakter-karakter dari muasis sudah mulai dilupakan oleh siapa baik oleh pengkhidmat NU maupun oleh pengurus NU lah ini jangan katakan kita ini menyerang NU bukan bukan kita tidak senang dengan pengurus NU tidak kemarin ada yang membuat lini ada yang membuat link geruduk PBNU saya orang pertama yang mencari siapa yang membuat link seperti ini kalau kita tidak senang dengan salah satu kiai yang menjadi pengurus di PBNU jangan kamu geruduk PBNU saya siap menjadi taruhannya kamu pikir mudah untuk mengemban amanah nahtatul ulama sulit maka daripada itu Abu Yagufran tidak pernah menginginkan menjadi pengurus struktur NU diangkat kiai hasan gipo diangkat kiai hasan gipo yang muncul kiai mas alwi diangkat kiai mas alwi yang muncul kiai burhan mau dibantah bantah silahkan bantah dan alhamdulillah kemarin tanggal 26 kiai hivni kiai hisni putra dari kiai umar cucu dari mbak burhan cucu dari mbak kahar mengadakan haul mu'asis nah datul ulama digersik alhamdulillah banyak yang datang banyak yang hadir kalau pengurus PBNU yang saya lihat yang hadir cuma satu hanya kiai miftah al-akhir ketuatan fidyanya tidak muncul mungkin sudah cukup diwakili oleh roh isam kan begitu sudah alhamdulillah ada respon dan ini kita akan bangkitkan perjuangan dan kita akan bangkitkan tekad-tekad perjuangan dari para mu'asis NU melalui embryo-embryo NU insyaallah kita akan jadikan ampel denta sebagai sentral dari peradaban islam dunia karena peradaban islam di akhir zaman ini berangkat dari wali songo sesepuh wali songo sunan ampel makanya ketika saya menerima tugas dari beliau abu ya gufron alhamdulillah saya tenang-tenang saja karena yang akan bangun itu gak mungkin saya yang akan bangun mbak sunan ampel gak mungkin pakai uang saya gak mungkin pakai uang sampean mbak sunan ampel pasti akan pakai uangnya sendiri loh ini loh nanti kita akan bangun di sana mulai dari taswirul afkar sda serikat dagang ampel nahdotu tujar nahdotu lwaton jamiyah pesantren jamiyah tahlil takmirul masajid kita akan kembangkan nanti di sana kita akan panggil semua keturunan-keturunan dari para wali songo nah tapi mohon maaf kami tidak mencari panggilan cucu nabi muhammad mohon maaf tidak kami tidak ingin dipanggil sayyid syarif wong kami ini hanya jebu tidak ingin tidak ada dalam angan-angan kami untuk menjadi orang yang diakui di dalam darahnya mengalir darah rasulullah astaghfirullahal adzim masa di dalam tubuh saya mengalir darah rasulullah kemudian kerjaannya menganiaya banyakkan orang-orang yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah rasulullah dia punya murid malah dihajar saya kenapa kan untung alhamdulillah saya mohon tak langkong tidak setelah teretan teretan matura kita harus melihat sejarah kuleban sampian nekah bam benda lambat dijajah oleh Belanda kenapa kok Belanda bisa ada di Indonesia kenapa kok Belanda ini bisa bertengger bisa bertahan di Indonesia karena Belanda memiliki siasat dengan mendatangkan klan tertentu dijadikan dinobatkan menjadi cucu Nabi Muhammad untuk memadamkan semangat perjuangan para kiai kiai Nusantara ini kesampian tidak salah prateretan sampian dikule nekah bakal lihat dua kelabaran lain teretan medura peristiwa yang ada di Kalimantan peristiwa 19 19 19 19 itu di Kalimantan Barat peristiwa yang di Kalimantan Tengah tidak ada satu klan dari mereka yang membela orang Madura Madura siapa yang membela orang Madura orang Madura sendiri cuma mohon maaf beliau tidak mau disebutkan namanya beliau bergeliria sekarang ada orang Madura siap perang dengan orang Jawa Madura itu asalnya dari Jawa kita orang Indonesia harus bersatu kami tidak mengkoreksi nasabnya mari kita belajar sejarah kakek nenek moyang mereka siapa siapa yang mendatangkan mereka kesini didatangkannya untuk apa banyak kiai-kiai yang menjadi korban dari fatwa-fatwa mereka Masya Allah ini ini memang pemerintah pemerintah harus turun tangan pemerintah memang harus turun tangan kalau pemerintah sudah turun tangan insya Allah selesai jangan dibiarkan saya saya pernah dipanggil oleh seorang tokoh kenapa kok menyebut kiai-kiai bermain aman saya jelaskan yang saya maksud kiai-kiai bermain aman ini anaknya tengkar dengan anak tetangga anaknya berantem dengan anak orang lain ini jangan dibiarkan kalau tidak bisa dinasihati dikompirmasi dipertemukan kedua belah pihak dimediasi apa penyebabnya solusinya bagaimana ketika ada ilmuwan yang menyatakan dengan DNA DNA haram tapi sebelum itu harus tes DNA kan repot dan alhamdulillah banyak kiai-kiai yang sudah mau tes DNA tidak tahu itu DNA nya ke siapa yang penting sudah ada tercatat 100 lebih sudah kiai-kiai yang yang mendaftar tes DNA loh kiai-kiai loh berani tes DNA bukan ingin diakui menjadi cucunya J1 biar tahu saudaranya ada dimana nah ini loh karena J1 dengan FGC 10 500 itu harus sama-sama positif nah mohon maaf saya bukan ahli DNA tapi ini pembelajaran rumusan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan DNA nah ini berartikan berdasarkan riset dan berdasarkan data masyaallah kalau kita dibilang benci dengan mereka benci dengan kelan tertentu eh tadi asar ada yang meninggal kita tidak pernah tanya dia orang Indonesia dia orang Jawa dia orang Ambon apa orang Arab tetap aja kita akan seperti itu datang kita menggotong kita minimal ikut mendoakan tidak ada kebencian jangan pandang ini kebencian tapi pandang ini adalah sebuah kasana keilmuan kalau memang ini benar secara data benar secara kromosom benar secara DNA why not kenapa harus takut ada lagi orang yang mengatakan bahwasannya NU itu menjadi penghalang NU menjadi penghalang katanya diantaranya tokoh-tokohnya itu ada lagi yang ngomong itu di Youtube itu inisial F itu asal main comot dibilang lagi yang gateli ini ada putranya kiai ngomong kiai hasan kipo gak bisa ngaji coba coba dirikan dirikan serikat serikat dagang ampel jam iya tahlil takmirul masajid mendirikan lah datul waton bukan hanya sekedar mendirikan keluar sakdana dananya ini kok ada kader NU yang mengatakan demikian lah ini kiai kiai NU kok diam mohon maaf karena yang diremehkan ini adalah seorang ketua tanfidiyah bahkan menurut kisah dari keluarganya beliau ini kiai hasan kipo ketika wafat wafatnya kiai hasan kipo tidak ada seorang kiai pun yang berani menyolatkan jenazah beliau itu kecuali mbah hasim asari dan tidak ada yang berani menggantikan posisi beliau selaku ketua tanfidiyah pada saat itu kecuali mbah hasim asari itu siapa kok cerita muasis apakah keturunan muasis menceritakan kepahlawanan menceritakan perjuangan leluhur apakah harus menunggu menjadi duriahnya dulu bisa saja saya menjadi duriah muasis bisa aku kawin sampai keturunan iso tapi menceritakan kebenaran yang sudah dibelok-belokkan ini butuh keberanian tapi keberanian bukan nekat bukan ngawur juga sesuai data loh sampai kalau membantah data ini bantah sama bayi umar burhan bantah sama ya burhan harapan kami kepada seluruh pengurus besar nah datul ulama ini harapan bukan memerintah bukan harapan kami kenapa abu ya gufran al-bantani mengangkat sejarah kiai hasan gipo muncul kiai mas alwi muncul kiai abdul halim lui munding muncul sejarahnya mbah burhan harapan kami kepada pengurus besar nah datul ulama yang sekarang sedang menjabat di PBNU referensikan kepada negara untuk mengangkat seluruh muasis muasis NU menjadi pahlawan nasional dan pahlawan kemerdekaan sekian terima kasih salam Pancasila salam wa'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh